Selamat pagi Bapak-Ibu peserta workshop bioinformatika untuk konservasi sumber daya laut. Terima kasih sudah kembali bergabung di workshop yang diadakan oleh Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Dipanoboro. Terima kasih juga kepada Mas Dr. Dwi Sendy Priyono yang sudah bergabung kembali bersama kita dan akan memberikan materi di hari kedua. Bapak-Ibu peserta bahwa pada pagi hari ini materi yang akan diberikan mengenai polimorfisme DNA dan juga haplotype. Nah untuk itu langsung saja saya berikan waktu kepada Mas Dwi Sendy Priyono sebagai pemateri untuk men-share ilmunya kepada kita semua. Kepada Mas Sandy, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu, semoga tetap sehat. Pada kesempatan kali ini, jadi menyambung dari materi sebelumnya, sebelumnya kita membahas tentang bioinformatika dan aplikasinya dalam konservasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih sedikit dalam lagi, yaitu ke arah genetika populasi. Mungkin Mas Wada, share screen saya sebetulnya disabled. Apakah sudah bisa, Mas? Oh, sudah. Nah, pada materi yang kali ini, jadi Mas Wada, ini saya sedikit memberi tambahan, karena belajar dari kemarin ternyata cepat juga melalui online, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang keragaman genetik dari DNA juga, polimer firma DNA. Dan tadi saya tambahkan tentang struktur genetik, Mas Mada. Jadi, struktur genetik ini sangat penting sekali untuk konservasi dan juga genetika populasi, seperti itu. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, dalam konservasi itu ada tiga pilar yang perlu dijaga keandalkan keragamannya. Yang pertama adalah keragaman genetik. Yang selanjutnya adalah keragaman spesies dan keragaman ekosistem. Nah, dari yang paling kecil sendiri, ada yang disebut dengan keragaman genetik. Jadi, variasi dalam spesies yang sama. Jadi, variasi yang terdapat di dalam informasi genetik tadi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan variasi atau keragaman spesies. Jadi, satu spesies tapi memiliki beragam-angga morfologi, beragam-angga bentuk, disebut dengan spesies diversity. Nah, kemudian, selanjutnya adalah ekosistem diversity. Jadi, dalam satu wilayah bioma yang besar, itu memiliki sangat beragam ekosistem. Nah, inilah yang perlu kita jaga juga. Jadi, ada tiga level dari keragaman atau biodiversity ini. Nah, secara hirarki, terutama dalam konsep keragaman genetik, itu yang paling rendah, ada yang disebut dengan keragaman di dalam individu, individu variasi. Di mana, variasi ini meliputi variasi awal, yang kita ketahui A besar, A kecil, B besar, Rp kecil, kemudian kromosom, yang biasanya ada perbedaan variasi kromosom, atau yang kita sebut heterokaryotype, dan juga ada variasi individu. Nah, kemudian, selain ada variasi dalam individu ini, tingkat yang lebih besar disebut dengan variasi antarpopulasi. Nah, jadi, ketika ada, misalnya, dalam ilustrasi ini, ada gunung, terus gunung di sini, setiap gunung ada memiliki beberapa individu kambing gunung yang berwarna-warni. Nah, satu gunung dengan kan gunung yang lain itu bisa memiliki variasi. Nah, ini yang disebut dengan variasi antarpopulasi. Nah, dalam kajian genetika populasi, kita bisa melihat lebih dalam, mengeksplor lebih dalam informasi genetik yang ada pada, apa namanya, antarpopulasi ini. yang disebut dengan genetik populasi. Jadi, kalau secara definisi, keragaman genetik adalah variasi alel dan genotep yang muncul pada kelompok objek yang kita pelajari. Bisa itu populasi, spesies, atau kelompok dari suatu spesies. Nah, seperti yang kita lihat dari desain ini, ada yang tampak perbedaan warna dalam satu spesies. Nah, ini bisa kita kategorikan bahwa ini adanya variasi dalam satu spesies. Nah, apa yang dibagakan variasi warna ini, kita bisa ukap melalui informasi genetik. Nah, makanya genetik juga mampu memberikan informasi variasi yang secara eksternal kita tidak bisa melihat, tapi juga dari sisi dalamnya kita bisa ukap melalui genetik. Nah, ini misalnya sebuah ilustrasi tentang keragaman genetik dalam populasi. Jadi, apa yang disebut keragaman? Seperti ini. Ini ada katak ekologi. Katak yang warna kuning dan katak yang warna hijau dalam satu ekosistem. Nah, ketika disebut beragam, apabila ada variasi, bisa variasi morfologi atau variasi metabolisme, seperti itu. Jadi, ada variasi dalam berbagai individu itu di suatu ekosistem. Nah, kalau Bapak-Ibu mengingat kembali bagaimana cara menghitung keragaman genetik, jadi setelah saya sampaikan bahwa keragaman genetik itu bisa dilihat dari rekuensi alel dan heterozikositas. Nah, ala heterozikositas, Bapak-Ibu sudah pernah mempelajari tentang arti penembak ekodibrium. Jadi, ada P2, 2PK, dan D2. Di sini ada kartak yang memiliki genotek G besar-G besar. Kemudian, kartak hijau. Kemudian, kartak kuning memiliki genotek G kecil-G kecil. Nah, ketika ada variasi seperti inilah, yang menyebabkan suatu populasi berpotensi untuk estari, untuk melaksunkan generasi, apa namanya, generasi-generasi selanjutnya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, misalnya, saya kasih gambaran. Jadi, ketika seperti ini, misalnya G kecil-G kecil ini, spesies yang memiliki alel G kecil, dia mampu bertahan terhadap, misalnya, kenaikan suhu. Global warung misalnya, kenaikan suhu 5 derajat Celsius, misalnya seperti itu. Nah, ketika ada peristiwa kenaikan suhu yang sangat drastis itu, maka apabila ada variasi seperti ini, masih ada beberapa populasi individu yang mampu bertahan dan meneruskan ke generasi selanjutnya. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya tidak ada A genotek atau alel yang G kecil, maka ketika ada kenaikan suhu, otomatis semua spesies, semua individu yang ada dalam populasi ini akan punah. Seperti itu. Berpotensi untuk punah. Jadi, mengapa kenagaman genetik itu sangat penting? Nah, contohnya seperti ini. Gambar umumnya sederhananya. Nah, ini, jadi, mengapa keragaman genetik ini sangat penting, dan kenapa keragaman genetik yang rendah berpeluang juga untuk kehilangan respon terhadap perubahan lingkungan. Nah, jadi, karena seperti kita ketahui, gen yang ada dalam tubuh kita itu mempengaruhi variasi fenotipe yang terjadi karena seleksi alam. Nah, ketika tidak ada variasi fenotipe, itu akan menimbulkan potensi bahwa suatu kelompok populasi, apabila populasi tadi masuk ke dalam gen pool, dan tidak ada alel yang mendukung adanya ketahanan terhadap perubahan lingkungan, dapat dipastikan beberapa populasi atau seluruh populasi tersebut akan mengalami kepunahan. Nah, ini adalah referensi juga. Nah, bisa kita lihat di sini, di sebelah kanan, itu adalah spesies yang tidak dilindungi, atau tidak rancang punah, dan yang sebelah kanan di sini adalah spesies yang terancang punah. Nah, ini ada suatu pola yang menarik bahwa ternyata keragaman genetik, kalau di sini dilihat dari heterosikositas, keragaman genetik dari spesies yang tidak terancang punah itu masih lebih tinggi jika dibandingkan spesies yang terancang punah. Misal di sini ada serigala abu-abu, keragaman genetiknya 0,62, tapi di apa namanya, serigala abu-abu itu 0,42. Jadi, ini menjadi pola tersendiri, mengapa kita perlu perhatikan keragaman genetik dari spesies yang terancang punah. Nah, mengapa spesies terancang punah memiliki keragaman genetik yang rendah? Karena tentu saja mereka memiliki kemampuan hidup atau survival yang lebih rendah, dan juga beberapa memiliki kemampuan reproduksi yang lebih rendah. Nah, ini menyebabkan keragaman genetik dan spesies yang dilindungi itu cenderung lebih rendah. Nah, ini contoh kasus lain. Jadi, ketika diberi dengan informasi hidrosikositas ukuran populasi, ternyata memang ada hubungannya. Semakin besar ukuran populasi, semakin besar juga keragaman genetik. Ini dilakukan pada burung woodpeckle sama tumbuhan juga ternyata memiliki pola seperti ini. Nah, penyebab dari keragaman genetik ini sangat banyak ya. Jadi, Bapak-Ibu tadi ada founder effect, kemudian ada yang sebut dengan bottleneck. Seperti itu. Tapi saya tidak bahas secara detail apa itu bottleneck, karena mungkin sudah juga Bapak-Ibu sudah meletakinya. Nah, ini contoh yang menarik. Jadi, Bapak-Ibu kalau pernah baca juga jurnal yang menjelaskan ada gajah utara, gajah laut utara, itu memiliki cerita yang sangat bisa menggambarkan bagaimana keragaman genetik itu penting. Jadi, pada tahun 1800, jumlah populasi gajah laut ini masih dalam jumlah yang ribuan. Namun pada tahun 1890, hanya tersisa 20, Bapak-Ibu. Karena waktu itu diburu oleh warga, karena pertama hanya iseng, diburu korang saki banyaknya, jadi hamlah. Kemudian pada beberapa tahun selanjutnya, 1960, dan jumlahnya 30 ribu individu, ya awalnya 20. Nah, kemudian setelah diseteliti menggunakan genetik, semuanya itu memorpi. Artinya, semua individu gajah ini, gajah laut ini, memiliki keragaman genetik yang sangat-sangat rendah. Nah, ini mengapa penting? Jadi, waktu itu gajah laut ketika tahun 1800 belum dikategorikan terancam punah, jadi pemerintah masih membiarkan, namun ketika 20, menjadi 20 lahnya 20 individu, dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah. Nah, kemudian karena meningkat menjadi 30 ribu-ribuan, pemerintah mencampur kategori terancam punah tadi menjadi tidak terancam punah. Nah, ini yang mengakibatkan potensi kita kehilangan satu spesies akibat kepunahan. Karena apabila kita lihat tidak ada keragaman genetik di populasi ini, ketika ada wabah atau mumpul ada bencana yang lainnya, dapat menimbulkan kepunahan masal pada kelompok gajah ini. Jadi, dalam konservasi, selain kita melihat kuantitas dari individu manajemen unit konservasi, kita juga harus melihat kualitas dari genetiknya. Seperti itu. Nah, ini cerita lagi yang menarik tentang genetika konservasi burung kondor dari Amerika. Jadi, burung kondor ini merupakan burung darat terbang yang terbesar di Amerika, dengan sayapnya 3 meter, jadi seperti hampir bis. Pada tahun 1982, total populasinya hanya tersisa 22 burung. Padahal sebelumnya, tahun 1960, itu masih banyak ribuan, tapi diburu oleh masyarakat. Dan kemudian ada faktor-faktor lain yang menyebabkan supaya sini terencampunan. Jadi, ini... Nah, ini karena pemerintah inisiatif untuk melakukan penyelamatan, semua burung kondor yang ada di Alambia itu ditangkap semua, Pak Ibu. Jadi, ketika itu, karena sudah mengetahui jumlahnya sedikit, semua burung kondor akan ditangkap di Alambia. Jadi, video-nya penangkapan terakhir dari burung kondor tadi. Jadi, pemerintah itu waktu itu juga memperhatikan faktor genetik dari spesies burung kondor ini. Ternyata setelah diteliti, ada beberapa penyebab mengapa burung kondor ini semakin punah. Nah, ternyata burung kondor ini ke pemakaan bangkai, Pak Ibu. Nah, ternyata ada beberapa satwa, misal Ursa, Kerinci, itu ditembak dengan timah. Dan waktu itu masih peluru timah, di mana peluru tadi itu masih zaman dahulu, mungkin masih belum sebagus sekarang. Nah, ketika hewan tadi tertembak, peluru tadi itu mau mendiskersikan atau mendifusikan partikel pada bangkai tersebut. Nah, inilah yang kemudian dimakan oleh burung kondor. Nah, kemudian ternyata burung kondor tadi mengalami suatu penyakit akibat keracunan dari timah tadi. Ini menjelaskan kenapa burung kondor banyak punah pada waktu itu. Dan juga di burung kondor ada yang disebut dengan dwarfisme letal. Jadi, ada peristiwa genetik di mana apabila ada homozygotersensif, maka akan menyebabkan kematian pada burung kondor ini. Nah, ini kemudian dengan manajemen kaptif, penangkaran, dipilih-pilih individu yang mana yang berpotensi untuk dihilangkan berhismoletalnya. melalui ini, kemudian burung kondor populasinya semakin banyak lagi. Ini menggunakan SNIP. Nah, faktor yang mengaruhi lain dari keragama genetik adalah aliran gen. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti apa yang disebut aliran gen. Ini adalah penggabungan gen ke dalam kumpulan gen atau gen pool dari satu populasi ke populasi yang lain. Nah, mengapa penting? Karena apabila aliran gen dari suatu populasi terhambat atau terisolasi, maka peluang terjadinya inbreeding ini sangat besar. Apa yang disebut dengan inbreeding itu seperti perkawinan sedarah. Jadi, inbreeding misalnya adik dengan kakak itu sedarah. Jadi, itu menyebabkan kelainan. Nah, ketika isolasi terjadi, peluang individu untuk mencari pasangan yang lebih jauh lagi itu semakin terhambat. Nah, makanya kenapa aliran genetik ini sangat penting untuk konservasi, terutama untuk menjaga keragaman genetik. Nah, ini dalam distribusi genetik itu ada beberapa istilah Bapak Ibu. Jadi, ada istilah dispersal dan juga ada istilah migrasi. Kalau dispersal itu bedanya dengan migrasi, jadi individu tersebut melakukan perpindahan dari tempat dia dilahirkan. Kemudian menepati beberapa guidepacks yang belum dia kunjungi. Nah, sedangkan migrasi, populasi satu dengan populasi dua, mereka saling berpindah dan masih memungkinkan untuk kembali lagi. Jadi, berbeda yang dispersal dan migrasi adalah jika dispersal, mereka tidak akan kembali lagi dengan di tempat asal dilahirkannya, dan kalau migrasi, mereka masih mampu untuk melakukan bolak-balik perpindahan. Seperti ini. Jadi, yang menjadi pegangan penting untuk gene flow adalah migrasi ini. Nah, misal seperti ini, dalam suatu kasus di ikan yang berada di Laut Jawa, Utara Jawa, kemudian kita ingin melihat apakah secara genetik ikan yang berada di Utara Laut Jawa ini, ini misal ilustrasi, misal di Utara Laut Jawa ini, apakah memiliki keragaman genetik yang sama dengan ikan yang berada di daerah, misalnya di sini, daerah Lombok atau ya, daerah Lombok, misalnya seperti itu. Nah, ternyata secara genetik, kita ogap ternyata mereka tidak memiliki keragaman genetik yang sama. Di wilayah Laut 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 Jawa, mereka lebih rendah keragaman genetiknya. Karena apa? Mungkin saja terjadi isolasi antara spesies yang ada di sini dengan yang di sini. Banyak faktor, misalnya adanya arus parut, kemudian juga kemampuan migrasi dari ikan ini. Jadi, ini yang menyebabkan kita perlu memperhatikan arah manajemen konsekuasi supaya tepat. Jadi, ketika kita mengopokkan suatu spesies misalnya dalam pembudidayaan, maka kita harus tahu asalnya dari mana. Karena setiap unit populasi itu memiliki karakter genetik yang berbeda-beda. Nah, ini juga dari ada contoh yang menarik di India. Jadi, ketika studi genetik yang dilakukan oleh Josie F. Altoniput 13, waktu itu menggunakan sampel fesis harimau, Sumatera, jadi ini di landscape, menemukan bahwa spesies yang terpisah oleh daratan, mereka tidak mampu bermigrasi. Atas dasar sains inilah, terutama genetik inilah, peneliti ingin menyampaikan hasilnya, kemudian diberikan suatu jalan, koridor yang bisa dimanfaatkan oleh Satwa Tanti untuk berpindah. Jadi, ini menarik sekali ternyata sains juga mampu digunakan dalam hukum juga untuk memberikan suatu keputusan dari pembangunan. topik yang menarik juga, topik sebelumnya, yang saya pelajari, karena yang selama saya pelajari ada istilah landscape genetik, jadi ada istilah landscape genetik, dan ini juga saya baru-baru tahu juga ada yang disebut dengan syscape genetik. Nah, landscape genetik yang selama saat ini saya pelajari, itu misalnya yang harimau, Sumatera, kita ingin tahu antara landscape tadi, apakah saling terhubung, terus kemudian apakah tingkat tutupan buta, itu berpengaruh terhadap migrasi genetik dari harimau, seperti itu, melalui pendekatan landscape genetik. Nah, ternyata di Mary sendiri ada istilah syscape genetik, Bagaimana cara spasial, informasi spasial, itu menyebabkan pola genetik pada hewan-hewan kelautan. Ini tampaknya menarik sekali untuk kita, apalagi kita di Indonesia memiliki banyak-banyak wilayah perairan. Nah, ini, yang membedakan antara terrestrial, landscape genetik dengan syscape genetik, kalau di landscape genetik yang selama ini saya pahami dan saya kerjakan, itu beberapa atributnya masih terbatas pada misal tutupan hutan, tingkat kemiringan, kemudian ketinggian, sebagainya. Tapi, jika kita melihat di syscape genetik, itu banyak sekali faktor yang mampu mengaruhi pola genetik. Misalnya, seperti ini ada kedalaman laut, terus kemudian ada yang namanya arus dari laut tersebut, terus kemudian struktur dari biotiknya, kemudian juga banyak faktor yang lain. Nah, ini tentu menarik untuk kita kaji apa saja yang ada di Indonesia, terutama dari wilayah perairan Indonesia, diungkap secara syscape genetik ini. Nah, ini ada beberapa contoh studi tentang penganfaatan syscape genetik. Jadi, misalnya, pengujian habitat, terus kemudian habitat apa yang mempengaruhi laju migrasi atau aliran gen pada wilayah perairan. Nah, ini bisa kita lihat, dia banyak pelitian menggunakan informasi mikrosatelit. Mikrosatelit, nah, ini anti-DNA, anti-DNA, kemarin kita bahas bahwa mikrosatelit itu memang sangat bermanfaat untuk analisis genetika populasi, termasuk identifikasi individu. Untuk MTDNA sendiri juga bisa digunakan untuk genetika populasi. Namun bedanya, kalau mikrosatelit, ada faktor rekombinan, jadi ada faktor bapak dan ibu dalam suatu apa namanya, informasi DNA yang ada pada mikrosatelit. Namun pada metokondilat DNA, itu tidak ada faktor paternal, jadi hanya maulim maternal, faktor ibu saja. Nah, ini mikrosatelit, mikrosatelit semua, jadi pada kesempatan kali ini, nanti saya akan menjelaskan tentang mikrosatelit juga, bapak ibu. Kita berlatih juga menggunakan data mikrosatelit untuk mengalisis faktor keragaman genetik pada suatu populasi. Nah, ini yang menarik juga hasil penelitian di mana praoseanografi mempengaruhi struktur genetik dari ikan-ikan ek, di sini merupakan produk tus. Nah, pada hari ini, ini di jurnal pelasuan ya, dia mengungkapkan faktor genetik dengan beberapa faktor lingkungan di laut dengan pendekatan struktur genetik dan haplotep network. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan struktur genetik seperti ini, ini contoh dengan struktur genetik dan haplotep network. Nah, sekilas saja struktur genetik itu apa? Jadi struktur genetik itu komposisi genetik dari suatu populasi. misalnya ini PS di sini. Nah, populasi PS ini memiliki komposisi genetik yang banyak merahnya di sini. Banyak merah, terus kemudian NGC ini banyak birunya daripada hijumnya. Nah, apa interpretasinya? Menunjukkan bahwa TS dengan WS itu diduga adanya barian sehingga tidak ada pertukaran informasi genetik di sini. itu salah satu manfaat dari informasi struktur genetik. Sama juga dengan haplotep. Nanti haplotep akan kita lihat yang disebut dengan haplogru, kumpulan-kumpulan haplotep, akan menunjukkan perbedaan dengan wilayah yang lain. Yaitu nanti kita dibandingkan antara mikrosatelit dengan MT-DNA. di beberapa wilayah yang tadi ini yang DNA, ini yang mikrosatelit. Kita lihat misalnya PS. PS itu beda sendiri dengan yang lain. Karena ini merah sendiri, tidak ada yang semerah ini. Itu menunjukkan bahwa barian di populasi ini sangat tinggi. Kemudian di sini ada CR yang merah juga dibatasi merah. Ini menunjukkan bahwa CR itu komposisi birunya sangat tinggi dan berbeda dengan kelompok yang lain. Jadi saya jelaskan singkat, mengingatkan lagi sebenarnya itu Bapak Ibu, mungkin karena sudah ada yang pernah menjelaskan mikrosatelit. Jadi mikrosatelit itu apa? Jadi sebuah ulangan, fragment ulangan yang menunjukkan adanya variasi. Nah, biasanya berdasarkan PCR. Nah, misalnya seperti nanti silahkan bertanya ya kalau misalnya kurang jelas di bagian mikrosatelit ini, karena ini bagian yang paling fundamental sendiri untuk menjelaskan kerajaan managenetik itu. Nah, misalnya seperti ini. Di individu satu, misalnya di individu satu ini, mikrosatelit ini primer, yang arah ini merupakan primer. Nah, ketika teramplifikasi, yang dilihat dari mikrosatelit ini adalah variasi jumlah ulangan tadi. Ini CA dan burung N. Nah, ketika variasi CA ini lebih sedikit, otomatis ketika dalam elektroforesis, dia berada paling bawah sendiri. nah, ketika CA-nya sedikit lebih banyak, dia agak ke atas. Dan ketika banyak, maksudnya panjang bispernya, itu berada paling atas sendiri. Nah, kalau mikrosatelit ini, dia marka kondominan, jadi bisa mengukapkan hidrosikositas. nah, jika dalam satu individu memiliki dikatakan hidrosikositas, misal seperti ini, dia ditemukan ada alel satu yang pendek, terus kemudian alel kedua yang pendek juga. Nah, karena ditemukan dua ini, satu individu memiliki dua alel ini, langsung mimpin ya, karena mana mau ngurus ujian. Terima kasih, Pak. akan munculkan dua. Lalu, di jam siang kita kasih, di jam dua. Untuk link yang absensi kemarin sudah nggak bisa. Kalah sendiri, bilang. Jadi, untuk pitenya akan muncul menjadi dua, seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita menggunakan yang disebut fragment analisis, nanti air yang akan muncul misalnya yang rendah, 140, dan yang fragment yang agak panjang, itu seperti ini. Sepertinya nantara baby ya. Oke. ini jadi contoh dari pemenerapa struktur, jadi ada yang disebut dengan program structure 2000. Jadi, untuk investigasi struktur populasi melalui pendekatan besian. Berapa itu macam-macam, bisa untuk menentukan populasi yang berbeda, individu-idu-idu-berbeda, kemudian individu, jadi misalnya kita dapat sampel dari pendaratan. Nah, kita ingin tahu ini sebenarnya sebenarnya dari mana. Kita bisa ungkap dengan istilahnya itu apa namanya, pengungkapan asal-usul dari suatu spesies. misalnya ini ada warna orange sendiri. Bisa diketahui bahwa kita menganggapnya di wilayah biru, tapi kita menemukan bahwa sebenarnya satu sampel ini basal dari warna biru. Kita bisa mengasumkan bahwa sebenarnya individu ini merupakan populasi yang berada di wilayah orange. Jadi, kita bisa mengidentifikasi individu yang mengalami migrasi atau migran. Ini contoh dari kemenerapan dari struktur sendiri. Kita bisa mengetahui secara lebih luas apa itu keragaman genetik. Oke, jadi untuk analisis struktur ini sendiri tahapannya itu ada empat tahapan utama. Yang pertama, penulisan parameter di gene-alex. Jadi, kita menggunakan gene-alex. Kemudian, kita konversi datanya menjadi struktur, analisis genastructure, dan penarikan kesimpulan. Saya rasa sudah cukup Mas Mada untuk yang keragaman genetik. Kita bisa langsung untuk praktek keragaman genetik dan struktur ini, Mas Mada. Oke, jadi silakan Bapak Ibu di folder yang sudah diberikan kemarin ada software yang disebut yang saya beri nama gene-alex dan juga struktur. Silakan Bapak Ibu untuk menginstall software tersebut. Oke. 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 bisa saya tukar. Nah, jadi ada Soviet Structure dan gene-alex. jadi kita akan mencoba praktek bagaimana cara menggunakan struktur ini untuk mengungkap komposisi genetik dari suatu populasi. Oke. Oke. Mungkin itu dulu Mas Mada. Kalau ada yang ditanyakan dipersilakan untuk teman-teman. Ya, monggo untuk Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan teori tadi ya. Jadi nanti karena teori tadi pemahamannya itu nanti akan mendasari untuk praktek ini dan untuk software-software yang baru ini. Monggo kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke prakteknya. sambil mungkin Bapak Ibu mendownload software yang apa namanya yang saya berikan ada struktur kalau jenetik tidak usah jenetik Bapak Ibu nanti itu langsung kompatibel dengan langsung link dengan Microsoft Excel jadi ya Bapak Ibu install software-structure dulu. Ya sepertinya tidak ada yang berkanya Mas Indi jadi bisa langsung masuk ke perhatiannya jadi Bapak Ibu silakan membuka program struktur program struktur dan juga Jen Alex kalau Jen Alex ini mereka langsung link jadi plugin dalam Microsoft Excel jadi tampil kalau yang Jen Alex ini tampilan jadi Jen Alex menurut saya Jen Alex ini merupakan salah satu tools yang sangat bermanfaat sekali karena hampir seluruh analisis bisa dimasukkan ke Jen Alex ini Bapak Ibu dan datanya juga sangat beragam bisa dari DNA RNA protein dan juga unitnya lagi dari Jen Alex ini kita bisa mengekspor semua data kita ke banyak format ini pelatihan ini ketika saya dapatkan di Jepang jadi ternyata banyak orang Jepang menggunakan Jen Alex ini karena memang fiturnya sangat lengkap menurut saya jadi memudahkan kita untuk amesis genetik misalnya 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 saya kasih saya beri gambaran jadi Bapak Ibu silahkan install Jen Alex nah ini jadi dalam Jen Alex ini kita bisa memberikan pertama dari Jen Alex ini mampu mengkoreksi data kita apabila data kita salah maksudnya salah input seperti itu Bapak Ibu ini keunggulan dari Jen Alex terus kemudian kita bisa menghitung FST atau indeks fixasi dari populasi terus kemudian kita bisa menghitung dari relatedness artinya bukan kekerabatan ya hubungan antar individu misalnya adik dengan kakak jadi lebih lebih spesifik lagi bukan seperti biogenetik ya kemudian kita bisa apa namanya bisa menghubungkan dan menguji isolasi body stress jadi kita bisa melusuri apakah semakin jauh jarak geografisnya akan semakin jauh jarak genetiknya itu bisa kita menghengkap dengan sebelah Sinal X ini menggunakan pendekatan mantel tes melalui di sini ada di stem pertama kita hitung genetiknya kemudian hitung geografisnya kemudian mantel tes kemudian yang ini sering kita gunakan untuk PCA biasanya principal component analysis antara jarak genetik jadi kita bisa mengelompokkan jarak genetik kelompok-kelompok jarak genetik yang membentuk suatu kelompok dengan jarak genetik yang membentuk kelompok pada populasi yang lain jadi kita bisa mengungkap dengan PCA ini nah ini yang menarik ternyata kita bisa mengekspor hampir semua file ke format genetik misalnya Arlequin Serpus pasta dan sebagainya ini kelebihan dari ini juga bisa kita ekspor dari Genalex dan untuk ingin portnya sendiri banyak dari Genotype Squen dan banyak yang lainnya nah kita buka dataset yang telah saya beri kemarin di dataset ini nah ini data mikosatelit ini contoh dermis data jadi ini katsuwonos pelamis atau kacang kalang nah ini datanya seperti ini Bapak Ibu kita masukkan ke Genalex jadi data mikrosatel tadi kita masukkan ke Genalex Mungkin Bapak Ibu bagaimana saya memasukannya sudah saya beri penjelasan disini jadi misalnya disini ini ada ini ada judul opsional kemudian ini jumlah lokus jumlah marka mikrosatelit yang kita gunakan kalau ada 5 ditulis 5 nah ini jumlah total sampel kita terus kemudian selanjutnya adalah jumlah populasi jadi identifikasi kita kita mengambil sampel di populasi yang mana saja ada berapa disitu disini nah terus kemudian misalnya kita menulis ada 4 kelompok populasi yang kita sampling nah selanjutnya setiap kelompok populasi itu berapa individu nah disini saya menulis ada populasi laut jawa laut koreas laut meluku laut bandar nah masing-masing ada 5 individu jadi tulis 5 individu pada laut jawa 5 individu laut koreas 5 individu laut maluku dan sampai disini nah disini seperti yang disini kita tulis kode dan juga site menunjukkan wilayah yang kita sampling tadi nah ini contohnya terus kita misalnya spesies individu satu kita kasih nama disini lagu satu site A kemudian di apa namanya di data ini data mikrosatelitnya itu 0 0 jadi ketika kita PCR mikrosatelit tidak muncul itu diberi angka 0 dan 0 kemudian kalau ada lokus M I M U 03 pada individu laut jawa 2 itu muncul heterozygositas heterozygositas jadi muncul pita 138 dengan pita 140 maka ditulis seperti ini ada 2 pita yang muncul nah kemudian individu laut 3 muncul juga heterozygositas 138 dengan 140 ditulis terus sampai ke bawah ini sampai semua lokus jadi penulisannya seperti itu kemudian bagaimana cara kita memulai analisis misalnya keragaman genetik ini jadi ini sudah file jadinya wabu ini sudah apa namanya sudah dalam bentuk file siap analisis hasil dari mikrosatelik misalnya kita ingin tahu keragaman genetik dari sampel kita seperti apa kita klik add in genalex terus kemudian bisa saya sendiri tidak hafal frekuensi nah ini kita ini kita periksa jumlah lokusnya ada 5 sampelnya 20 populasinya ada 4 oke oke nah kemudian ini kita bisa hitung kita mau analisis apa namanya berdasarkan populasi setiap lokus atau berdasarkan lokus misalnya kita ingin menghitung keragaman genetik dan FST nya berdasarkan populasi klik disini nah kita bisa juga menghitung jarak genetiknya wabu kita centang sini terus kemudian pola alel kita centang kemudian kita klik oke mereka langsung akan menganalisis biasanya kalau kita genetik populasi itu jumlah datanya banyak sekali karena minimal untuk mendapatkan nilai sarah statistik itu optimal itu harus lebih dari 25 atau lebih dari 30 sampel oh sudah oke nah ini nah ini nanti hasilnya ini frekuensi alel dari populasi nanti akan muncul ini frekuensi alel nya di bawah nah ini kemudian apa namanya keragaman genetiknya berdasarkan heterosikositas akan muncul seperti ini nah ini kita bisa tahu ternyata jumlah alel yang muncul disini adalah ratanya 2,6 nah kemudian keragaman genetiknya berdasarkan heterosikositas teramati itu 0,8 pada laut jawa dan kemudian dan kemudian kita lihat juga FST-nya bisa FST-nya disini nah ini FST-nya jadi misalnya di laut flores keragaman genetiknya 0,78 laut maluku keragaman genetik ikan cakalan ini 0,513 terus ikan cakalan keragaman genetik di laut bandak ada 0,86 bisa kita lihat disini bahwa ternyata keragaman genetik ikan cakalan yang berada di laut maluku itu lebih rendah jika dibandingkan dengan keragaman ikan cakalan yang berada di populasi yang lain di jawa laut flores dan laut bandak nah informasi yang menarik juga kita bisa mendapatkan informasi FST FST-nya itu merupakan indeks fiksasi dari apa namanya suatu populasi nah itu ada nilai rentangannya kalau ini 0,3 atau 30% itu tinggi artinya jadi apabila biasanya ini relatif sekali ada yang menyebutkan bahwa di atas 15% itu tinggi ada yang menyebutkan di atas 10% itu tinggi ada yang menyebutkan 20% itu tinggi tapi kebanyakan bilang bahwa di atas 15% ini dari bukunya Frankham Frankham di transduction genetik itu apabila nilai dari FST ini di atas 0,15% maaf di atas 15% atau 5,15 itu menunjukkan bahwa terjadi diferensiasi populasi artinya populasi satu dengan populasi yang lain tidak ada migrasi atau tidak ada aliran genetik sehingga bisa disimpulkan juga kemungkinan ada suatu barier pada kedua populasi tadi ini nilai FST berarti kalau dilihat dari sini FST-nya sangat tinggi yang 0,3% atau 30% ini bisa kita lihat juga Rifat Alel juga kalau meneliti Rifat Alel kemudian ada jarak genetiknya jadi antara Laut Jawa dan Laut Flores jarak genetiknya masing-masing seperti apa itu bisa kita okam di sini nata Laut Jawa dengan Laut Flores itu 0,052 jadi paling jauh sendiri paling rendah sendiri kesamaannya terus yang paling tinggi itu antara Laut Jawa dengan Laut Bandar misal oh ini Laut Maluku dengan Laut Bandar misalnya seperti itu jadi kita bisa okam dekat dengan Jane Alex nah ini terus kemudian kita coba analisis yang lain misal kita analisis bisa PZOA enggak ya coba oke kita bisa reken nantik dulu banyak fitur sekali di Jane Alex ini yang bisa kita gunakan untuk analisis genetik termasuk dalam hal visualisasi semoga bisa keluar oke kalau misalnya sampai sini ada dendalakan dipersilakan ya Bapak Ibu kalau misalnya masih belum ada yang jelas silahkan dipotong saja enggak apa-apa nanti saya jelaskan pulang nah ini ini contoh dari jarak kinetik masing-masing individu nah kita bisa lihat disini nah kemudian kita ingin tahu step video-video tadi seperti apa secara prinsipal komponansis nah ini Bapak Ibu nanti setelah prinsipal komponansis akan muncul eh ternyata dari sini kita lihat Lat Banda dan Lat Maluku populasi yang berada di Lat Banda dan Lat Maluku mereka mengelompok menjadi satu kelompok prinsipal komponansis disini kemudian Laut Banda dan Laut Jawa ada juga yang bercampur dengan Laut Jawa ternyata nah ternyata ada individu yang lakuk nah kasus seperti ini misalnya laut Banda yang masuk ke dalam Laut Jawa nah kemungkinan sampel yang kita ambil ini sebenarnya mereka berasal dari Laut Jawa yang mengalami migrasi seperti itu jadi masih memungkinkan untuk anasis seperti itu misalnya caranya seperti ini Bapak-Ibu Genalize Distance kemudian Genetik kemudian akan muncul seperti ini metode jarak genetik nah kemudian selanjutnya Genalize terus PCOI PCA kemudian analisis nanti akan muncul tampilan itu nah seperti ini kita bisa mewarnai Bapak-Ibu antar apa namanya tiamopulasi misalnya kita mau melihat jarak genetiknya jadi dataset kita terus kemudian add in kemudian jarak genetik nah ini label metriksnya berdasarkan populasi jadi setiap populasi akan memiliki warna yang berbeda-beda nanti itu bisa juga lihat sini nah ini juga menarik ya Ibu karena misalnya kita ingin melihat apa namanya informasi genetik yang lain misalnya apa yang tidak ada misalnya tidak ada di Genalize kemudian yang ada di Popgen atau Genpop ini dua software yang banyak digunakan untuk analisis genetik kita langsung bisa format export format dari Genalize ini ini sama ini sudah keluar misalnya seperti ini saya juga sedikit lupa karena banyak fitur juga di Genalize ini dan saya rasa semua bermanfaat karena beberapa publikasi di artikel juga banyak menggunakan Genalize untuk sebagai tools analisis genetik kemudian ini kalau kita mengalami struktur genetik jadi Genalize ini kita bisa langsung export ke format structure Bapak-Ibu caranya Genalize kemudian setelah Genalize kemudian di export data cari structure ini ada support gen juga ada nexus ada network ada juga Arlequin kita langsung pilih structure kemudian kita pilih yang ini dari spot oke kemudian kita simpan misalnya file kita sudah tersimpan kemudian bagaimana kita memulai dari software structure oh ini ada yang tanya mohon maaf sewaktu install Genalize kok keluarnya program Excel seperti biasanya nah iya memang biasanya akan muncul Microsoft Excel seperti biasa tapi di menu bagian atas ini ada yang namanya add-in jadi berbeda komputer biasanya juga beda yang munculnya Genalize jadi Genalize ini nanti akan muncul di bagian add-in ini ibu silahkan ibu di cek dulu apakah ada add-in di bagian menu dan ada Genalize jadi ini juga kadang ketika saya memberikan apa namanya pelatihan tentang generasi ini memang pertama yang susah itu ketika installnya jadi sekarang setiap spesifikasi komputer setiap Microsoft yang digunakan itu beda-beda dalam memasukkan Genalize jadi Genalize ini adalah plugin jadi ada semacam ekstensi yang apa namanya langsung terhubung terhadap langsung terhadap Microsoft Excel jadi bapak ibu silahkan lihat cek dulu apakah ada menu add-in dan muncul Genalize jika tidak muncul saya coba ingat-ingat jika tidak muncul bisa kita setting file terus kemudian opsi kita bisa masukkan secara manual dengan Alex kemudian kita kita explore kemudian cari Genalize kemudian klik OK seperti itu jadi ketika Genalize tidak langsung masuk ke dalam Microsoft Excel kita bisa langsung masukkan Genalize secara manual lewat file lewat file kemudian opsi terus add-in nah di bagian bawah sendiri jika tidak muncul di sini klik browse di bagian nomor 3 ini nanti kita pilih plugin Genalize setelah kita pilih kemudian klik OK nah di biasanya A muncul dari Genalize ini bagaimana Bu oh sudah ada ya oke sip ada pertanyaan dari Ibu Maula Nadia jadi Genalize ini apakah hanya untuk alisis genetika populasi atau ada fungsi lain terima kasih sebelumnya jadi yang pemahaman saya dari Genalize ini hanya banyak digunakan dan mungkin hanya digunakan untuk genetika populasi berbeda dengan kemarin seperti bioedit kita bisa mengedit struktur DNA seperti apa maksudnya hasil sekuensi kita seperti apa terus kemudian untuk anotasinya seperti apa mengalignment seperti apa itu bisa menggunakan mega bioedit tapi kalau di Genalize ini hanya untuk genetika populasi genalize ini memang digunakan untuk analisis genetika populasi banyak sekali fiturnya kalau kita bisa menggunakan memanfaatkan ini ini yang bisa disebut dengan assignment test jadi saya tadi lupa ya istilahnya jadi ketika kita ingin menentukan individu ini berasal dari populasi yang mana itu ujinya disebut dengan assignment test kalau di bidang forensik teman-teman yang berada di lapang misalnya Bapak Ibu ketika ada sampel dan bilang sampelnya ini berasal dari misalnya dari pulau di pulau Rote gitu Bapak Ibu nah kemudian secara kita analisis secara genetik menggunakan assignment test sebenarnya omulasi ini bukan dari pulau Rote tersebut tapi lebih mirip dengan populasi yang berada di Papua misalnya seperti itu nah itu pendekatannya yang disebut dengan assignment test jadi dalam forensik kejadian forensik analisis-analisis apa yang biasanya digunakan pertama tadi assignment test untuk menentukan asal dari sampel sitaan yang kedua untuk identifikasi sampel sitaan jadi misalnya kita mencinta beberapa sampel yang sudah bentuknya sudah tidak auto bentuknya seperti tulang dan sebagainya dan berapa biasanya pelaku bilang bahwa tulang ini adalah spesies yang tidak diundungi nah kita bisa mengkrocek lagi dengan genetik yaitu fungsi dari identifikasi genetik nah selain itu kita bisa mengungkapkan informasi genetik yang lain seperti apa namanya anak terus kakak adik itu melalui informasi genetik yang disebut dengan parental analisis itu ada sobringnya sendiri bapak ibu jadi kita bisa tahu nanti siapa kakaknya siapa sepupunya siapa saudaranya seperti itu nah ini biasanya untuk spesies spesies yang eksotis yang ada di penangkaran karena ketika ada pelaku penelupan bilang bahwa spesies ini sebenarnya dari penangkaran A padahal setelah kita tusuri dengan genetik ini bukan dari penangkaran A tapi dari penangkaran B berdasarkan apa namanya dugaan kesamaan genetik antara sitaan dengan populasi penangkaran B misalnya seperti itu ini juga bisa kita lihat kita ada fungsi Amofa ini biasanya kalau bapak ibu sering menggunakan Arley Quinn itu kita bisa melihat variasi dalam suatu individu variasi dalam suatu populasi subpopulasi dan total populasi nah dalam gene Alex ini juga mampu menggunakan fitur kita untuk melihat variasi tersebut Amofa analisis molekul variance kita bisa lihat juga pada gene Alex tapi disini kita akan mencoba untuk menganalisis struktur genetik dulu nah yang pertama dari struktur genetik tadi kita sudah save data set kita selanjutnya untuk membukanya klik file terus kemudian new project nah ini kita bisa buat misalnya kita buat latihan oke kita ketik terus kemudian kita pilih folder dimana data kita tersimpan disini di select directory ada browse kita pilih kita cari file kita pilih data file choose data file pilih tombol browse nah kemudian kita pilih dataset latihan di folder nya tadi namanya cakalak structure klik 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 saya pelan-pelan nanti kalau bapak ibu misalnya tertinggal nanti bisa mengikuti di youtube nya mas madal bisa di download atau di live streaming pilih pilih file kemudian select oke nah ini tahapan pertama sudah selesai kemudian next nah kita harus memberikan informasi dari dataset kita berapa individu yang kita masukkan kita bisa lihat individunya ada 20 disini berarti kita masukkan 20 nah kemudian poloidi jata nah ini yang menarik kakak ibu jadi structure selain bisa digunakan untuk data rekombinan rekombinan dalam hal ini mikrosatelit itu bisa juga digunakan data mitochondrial DNA nah biasanya kalau secara pribadi saya lebih menggunakan genalex untuk mengkonversi data pasta ke data structure nah disini ada sendiri nanti genalex import data file sequence dalam bentuk pasta kemudian nanti kita export langsung ke structure nanti akan muncul file format yang sudah dalam bentuk structure karena dalam lakian ini kita menggunakan mikrosatelit kita quality of datanya kita beri nilai 2 ini berarti kodominan nilai 2 kemudian number of locusnya kita disini menggunakan 5 locus 1,2,3,4,5 ya 5 locus kita klip 5 disini nah mixing data value jadi tadi saya sampaikan juga kita setelah mengalisis mikrosatelit ada beberapa sampel yang tidak muncul misalnya ini 0 0 ini karena tidak muncul kita mikrosatelit BCA ternyata tidak muncul muncul itu kita kasih 0 nah kalau dari genalex kemudian di format export ke structure nilai 0 ini akan diubah menjadi min 9 karena apa kalau 0 itu memiliki nilai dari itu artinya memiliki nilai sedangkan 0 maksudnya tidak ada maka genalex mengubah 0 ini menjadi min 9 min 9 itu artinya tidak memiliki nilai atau misalnya ne untuk itu kita disini tulis min 9 setelah itu kita pilih nice nah kemudian kita lihat dulu kalau di mikros gen art structure itu biasanya bukan biasanya pasti yang ada di bagian nantik adalah nama markanya jadi kita nilai disini nah kemudian satu individu dalam satu baris jadi satu individu dimaksud dengan satu individu satu baris satu individu satu baris informasi mikrosatelipnya sini ada juga yang biasanya menggunakan dua baris misalnya laut jawa RUMU 0 sini itu sebabnya juga 0 bukan menyamping tapi kebawah kalau misalnya kebawah itu ini tidak perlu dicentang tapi kalau misalnya ke samping ini dicentang dan next selanjutnya ada ini terakhir yang terakhir individual ID jadi di dalam general ID juga ada ID dari samping kita jadi kita masukkan klik di sini individual ID terus kemudian putatif population origin jadi kita mengambil samping di di mana saja dugaan kita karena ada jadi dimasukkan nah kecuali kalau kita tidak tahu site-nya disini kita hapus berarti kita kosongi ini centangnya dihilangin nah ini 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 kita klik jadi hispop info ini merupakan mungkin menjadi salah satu kekurangan dari jenalex atau bisa jadi bug buknya dari jenalex karena meskipun kita menghilangkan hispop info dan meniadakan checklist hispop info secara otomatis hispop info ini masuk pada hasil structure jadi mungkin ini yang perlu jadi peningkatan lagi untuk jenalex nah setelah sudah klik finish oke akan muncul seperti ini data data finalnya seperti ini nah menariknya walaupun nanti kita bisa kalau Bapak Ibu pergi ke lapang yang tentu ada GPS informasi korinat sebenarnya bisa dimasukkan juga apa namanya informasi berdasarkan geografis jadi nanti tapi kita belajar secara dulu jadi kita pakai ini nah ini tampilan setelah kita meng input atau memasukkan format structure dari jenalex tadi nah langkah selanjutnya adalah kita menentukan parameter set jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa structure ini adalah software yang berbasis bayisian untuk mengelompokkan atau mengklustering sampel kita seperti itu nah setelah ini kita buat parameter setnya pada menu parameter terus kemudian kita buat baru new parameter nah ini ada beberapa informasi nah sama seperti analisis kemarin menggunakan phylogenetic bayisian ada apa namanya burning period jadi kalau bayisian itu pasti ada awal-awalnya kurang bagus hasilnya maka harus dilangin nah untuk burning period nya 25% jadi jumlah replikasi MCMC ini yang yang kemarin biasanya kan kita menggunakan di atas 5 juta kita kita menggunakan 100 ribu saja terus kemudian 25% nya berarti 25 ribu nah ini Bapak Ibu kalau misalnya ini sudah sebenarnya kalau kita ada latihan di sini tapi kalau Bapak Ibu mau expense lagi nantinya misalnya ada informasi koordinat GPS Bapak Ibu bisa menggunakan ini ada apa namanya koordinat hipopopulasi koordinatnya bisa dimasukkan di sini nanti dan menurut saya ini menaruh juga karena kita bisa mengcluster berdasarkan prior informasi dari geografis setelah parameter reset ini kita buat klik ok kemudian kita kasih nama parameternya ini berapa FC-FC kita buat 100 ribu ok ini parameternya bagi sebelah kiri akan muncul nanti jadinya ini bisa terlihat di sini nah bagaimana cara kita merunningnya di sini ada merunning-running proyek kita jadi di sini ada menu-menunya silakan Bapak Ibu pilih proyek bagian atas sendiri terus start a job di sini klik di sini akan muncul parameter parameter set yang telah kita buat tadi di sini ada parameter set kita ada 100k nah ada yang disipu dengan k jadi k itu adalah kelompok putatif kita jadi kita misalnya tadi mengumpulkan dari 4 populasi nah kita berasumsi bahwa sebenarnya itu kemungkinan besar ada 4 kelompok populasi tapi kita tidak tahu apakah benar 4 atau sebenarnya hanya cuma 2 karena kedua populasi tadi masih melakukan migrasi sehingga sebenarnya hanya ada 2 kelompok yang ada di lapangannya di rilien untuk itu kita harus memberi perentanan pada tah ini mungkin populasinya 1 mungkin populasinya 2 atau mungkin populasinya 6 dari 4 sampel tadi mungkin ada 6 populasi yang ada kita klik di sini 1 populasi yang kita sendiri sampai dengan misal 6 atau 5 saja kemudian selesai di bawah ini ada random sheet jadi ini biasa kalau di statistik di barisnya ada random sheet kita centang kita pilih ak acak 1 2 3 ini iterasi jadi iterasi itu pengulangan dari 100 ribu ini misalnya kita 3 saja kalau saya bapak ibu pribadi menggunakan ini karena untuk keperlukan aplikasi MCMC nya replikasinya itu minimal 5 juta paling standar saya menggunakan 10 juta pengulangan dan jumlah iterasinya itu 100 sampai 1000 kalau 100 masih belum menggambarkan bisa 1000 itu bisa menurut waktu yang lama 1 minggu 2 minggu atau tidak bisa mati kalau mati mulai kita menggunakan misalnya disini kita pengulangannya 3 saja setelah itu selesai kemudian kita start kecepatan dari analis ini tergantung sekali dengan spesifikasi laptop dan komputer yang kita gunakan ini kita menunggu ini k1 sudah iterasi 1 sampai tadi berapa k6 berarti k6 3 kali pengulangan sambil menunggu mungkin ada yang ditanyakan dipersilakan sambil kita menunggu ini saya minum dulu ya Pak Ibu ya terima kasih Terima kasih. Kalau misalnya analisis seperti ini, saya lebih suka menggunakan laptop gaming, misalnya ASUS ROJ itu lebih cepat. Bisa saya bandingkan laptop yang biasanya saya gunakan, bisa satu minggu. Laptop gaming biasanya dalam hitungan 2 jam sudah selesai. Sisa terharap saya, kalau misalnya ASUS seperti ini menggunakan PC, saya juga jaga juga untuk ketika mati lampu, kita ketika menggunakan PC, kita ada kalau menggunakan cadangan voltas, daya, kita bisa menyimpan dahulu untuk melanjutkan ASUS. Ini baru tiga yang kita datang. Kita tunggu dulu. Saya menunggu silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan terkait keragaman genetik, dimulai dari keragaman genetik, kemudian pemanggunaan Jin Alex seperti apa, menggunakan struktur seperti apa. Karena kalau kita lihat lah Ibu, misalnya kita melihat jurnal yang menggunakan struktur, itu banyak sekali lah Ibu. Struktur, struktur genetik, yang muncul data seperti ini semua. ada hampir semua jurnal internasional, semua jurnal yang bagus-bagus, misalnya PLUS ONE, terus di Nature, ini di Nature, di Nature. Sekarang untuk langsung ringnya, menggunakan moda struktur genetik, menggunakan moda struktur genetik. Ada jurnal Science juga, jurnal yang tinggi ya, kita tahu bahwa Science, Nature itu juga tinggi-tinggi, di Nature juga. Jadi, ini peluang kita sebenarnya untuk mengupgrade kemampuan kita dalam alisis genetik. Ini jurnal Nature. Banyak sekali jurnal-jurnal tinggi yang haruskah untuk menggunakan alisis struktur genetik. Ini jurnal PLUS ONE juga ya. Nah, ini masih empat, kurang 3 lagi. Ini ada pertanyaan Mas Endi. Oh iya Pak. Dari Mbak Siti Janah, Siti Nur Janah ini. Oh iya, selanjutnya. Di catnya itu, untuk menghitung diversitas, misalnya indeks Sanon, Samson, apakah bisa menggunakan gen Alex atau struktur ini? Kalau jen Alex, indeks Shannon, bisa Mbak Ubu Siti. Tapi kalau struktur, tidak bisa di struktur. Jadi kalau indeks Shannon, bisa di jen Alex, itu ada fitur untuk analisis, apa namanya, Siren. dan di sini. Dan di sini. Bisa. Kemudian kalau struktur tidak bisa. Struktur hanya untuk menganalisis struktur genetik struktur populasi berdasarkan pasal dari Mbak Isia. Jadi seperti itu. Coba ini saya bisa pakai data tadi. Ini saya juga coba-coba ya. Karena sebelumnya saya belum pernah pakai AC Shannon di data mikro satulit. Coba-coba. Karena saya sendiri menggunakan banyak software ini coba-coba sendiri oleh Bu. Karena hampir semua software yang tersedia di internet, di website-website genetik, itu pasti ada manual gate-nya. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah atau ada yang perlu ditanyakan, bisa baca lagi di manual gate-nya. Saya seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya ada software yang dikunci misalnya tidak bisa download. Saya sering juga. Baik sekali software-software yang dikunci karena mungkin untuk patent beliau atau untuk mungkin privasi beliau. Tapi saya butuh software tersebut untuk analysis saya. Biasanya kita cek autornya, mereka secara otomatis mau menawarkan. Mereka ingin software portable langsung pakai atau software source coding-nya. Artinya software yang bisa aktif programming-nya. Jadi mereka mau menawarkan. Contohnya kemarin saya menggunakan laju migrasi ketika evolusi. Jadi saya ingin tahu pada zaman dahulu ketika divergensi time antara spesies A dan B itu, apakah mereka terpisah dan kemudian masih terjadi migrasi spesies A dengan B atau benar-benar terisolasi. Itu menggunakan software Migrate. Nielsen. Saya coba. Beliau malah memberikan software yang sangat bermanfaat. Bahkan plus source coding-nya. Jadi ini kalau bisa ada kendalaan dengan software, bisa langsung tanya ke pembuatnya. untuk yang Shannon. Kan saya belum pernah pakai juga Bapak Ibu. Ini Shannon juga ada. Saya tidak tahu membaca seperti apa. Bapak Ibu. Sudah ada yang tahu ya membaca seperti apa. Kalau saya sendiri belum pernah baca atau belum menggunakan ini. Jadi ada kombinasi pairways pasangan antara Laut Jawa dan Laut Flores. Oke, nanti saya pelajarin juga Bapak Ibu. Karena sepertinya menarik juga. Terima kasih Busti ya. Nanti saya coba pelajarin. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang tanyakan, kita bisa kontak luar JAPRI atau luar email. Oke. Kita lihat hasil dari struktur. Oke. JAPRI is completed. Sudah selesai. Nah. Sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah. Bagaimana kita melihat bar plot seperti ini. Caranya. Misal di sini. Kita pilih untuk K. Misalnya K5. Kita klik. Kemudian di sini ada menu bar plot. Bar plot. Kemudian show. Nah. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah. Sekilas. Sekilas. Sekilas ini ya Bapak Ibu. Tahu kita memprediksi bahwa sebenarnya ini. Grup. By populasi ini. Nah. Ini 1, 2, 3, 4. Tadi kita. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini. Populasi 1 tadi itu Laut Jawa. Populasi Latulora S, Maluku, Bandar. Nah. Sekilas kita lihat di sini. Di sini populasi yang berasal dari Polpok 3 dan 4 itu hampir mirip. Sama-sama ungu. Sama-sama tinggal ya. Tinggal ya. Merah muda. Jadi sama-sama merah muda. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa populasi 3 dan 4 itu masih saling migrasi. Masih terjadi percampuran genetik pada kedua populasi ini. Jadi 3 dan 4 masih terjadi percampuran genetik. Nah. Kita menemukan juga yang unik ternyata kalau yang hijau ini, yang populasi 1, populasi 1 itu Laut Jawa ya. Laut Jawa. Yang karakternya itu hijau dan kuning, ternyata ditemukan juga pada populasi di kelompok 4. Artinya, ada sampel kita yang terambil yang sebenarnya berasal dari kelompok 1. Nah ini sangat wajar ya. Biasanya kita, apalagi kalau distribusi dari sampel ini mobile, misalnya ikan yang di pendaratan A, diangkut juga sampai ke pendaratan B. Bisa jadi sampel yang kita duga berasal dari B, ternyata sampel tersebut tercampur dengan sampel A. Nah ini maka kita bisa mengassignment ini, sampel ini adalah sampel yang berasal dari kelompok 1. Seperti itu. Sebenarnya kita bisa cek lagi di K yang selanjutnya, K4. Nah ini jelas sekali, kalau K4 itu jumlah klaster yang terbentuk atau jumlah populasi yang terbentuk di lapangan realnya, secara statistik. Jadi ini kalau ini kita bisa lihat bahwa sama, populasi 3 dan 4 itu sebenarnya satu kelompok, dan ada satu individu atau sampel yang berasal dari kelompok 1. Ini kalau kita satu persatu. Nah ini. Kemudian kalau 3 seperti apa? Ini lebih jelas lagi, kalau 3. Nah, dari muncul 1, 2, 3, 4, 5 ini, sebenarnya yang paling mendekati jumlah klaster yang terbentuk di lapangan itu berapa? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Setelah kita tahu visualisasi klasternya seperti ini, kita ingin menentukan sebenarnya berapa jumlah populasi atau kelompok klaster yang real di sampel kita. Oke, jadi untuk itu kita memerlukan tahap pesan dunia yang disebut dengan analisis DELTA K. Oke, sebelum kita lanjut ke hasil DELTA K. Ini hasilnya. Nah kalau sampelnya banyak bisa sangat bervariasi. Kita coba seperti ini nantinya. Nanti saya, tadi ada pertanyaan. Dari Bu Ledi. Dari Bu Ledi. Oke, bisa nanti saya berikan nantinya. Terus kemudian izin bertanya, bagaimana menentukan jumlah melalui genetighting populasi spesies yang ideal untuk analisis mikrosatelit? Nah ini menarik juga tanyanya dari Mbak Rizki. Jadi seberapa banyak sih marker yang kita gunakan, apa namanya, istilahnya sudah efektif, berapa jumlah marker yang efektif kita gunakan untuk analisis mikrosatelit? Oke. Oke. Nah. Sebelum saya berjalan dengan pertanyaan ini, kita lanjutkan dulu yang ini. Yang ini. Nah, untuk mengetahui berapa populasi real yang ada di lapang, kita buka folder di mana kita telah menyimpan tadi. Nah, ini kita buat di sini tadi ya. Di proyek 100k. Di sini. Terus kemudian di result-nya. Ini ada result. Ini result-nya. Kemudian kita ubah konversi folder ini menjadi ekstensi zip. Caranya result, klik kanan. Nah, Bapak Ibu perlu install sebuah winrar ya. Winrar untuk mengubah menjadi zip. ini. Nah, Nanti. Nanti. F to unseep. Kemudian. Orangannya zip. Oke. Nah, untuk menganalisisnya, kita buat seperti ini. Nah, ini. Bapak Ibu bisa menggunakan website. Ini sebenarnya program web-based. Jadi programnya berdasarkan web. itu namanya. Coba Bapak Ibu nanti klik Structure Card Pester. Nah, di seal pencarian ini. Pilih yang tailor. Yang ini. Yang paling atas. CCLE. Klik ini. Dan kemudian. Apa namanya. Choose file. Ini sudah muncul ya tampilannya. Nah, ini. Choose file. Kemudian. Pilih yang sudah kita. Apa namanya. Telah kita ubah format menjadi zip. Kita setelah latihan. 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 A. Ya, ini. Disajib. Pilih. Terus kemudian kita haves. Klik setelah ada tulisan muncul ini. Kemudian kita klik A. Kita klik tombol haves. Kita tunggu aneksisnya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi kita cari yang delta K. ini evanometer. Nah, ini. Jadi dari 1 sampai 6 pengulangan Bapak Ibu, jumlah populasi real yang ada di lapang sebenarnya ada 3. Jadi kalau kita tadi kan kita juga ada sebenarnya ada 4 korpulasi itu. Kita mengambil dari 4 lokasi yang berbeda. Ternyata dari semua sampel kita itu. Sebenarnya dari 3 kelompok besar. Nah, ini yang perlu kita, apa namanya, simpan. Ini bisa dalam EPS. Nah, bisa juga dalam PDF. Ini biasanya ditanyakan juga oleh beberapa penulis, beberapa reviewer. Untuk melengkapi berapa sih sebenarnya populasi yang ada di itu. Nah, ini nanti muncul. Pasti di samping bar plot muncul juga sampingnya ada delta K. Kemudian bar plot delta K seperti itu. Nah, ini delta K sebenarnya. Ini yang perlu ditampilkan pada analisis. Hasil analisis. Nah, setelah kita tahu ternyata ada 3 populasi. Kita balik lagi ke struktur. Kemudian kita cek di angkanya sama dengan 3 ini, Bapak Ibu. Kita lihat yang kira-kira menggambarkan populasi kita seperti apa, warnanya. Ini juga jelas banget, Bapak Ibu. Sudah terlihat berbeda. Nah, nanti hasil dari ini yang kita simpan. Nah, ini kekurangan dari struktur. sepertinya tidak ada. Oh, ada. Untuk, apa namanya, menyimpan bar plot ini. Kalau Ibu mau simpan, biasanya pakai snipping tool. Bisa. Bisa. Kemudian kita print screen. Ini gini. Kita save. Oke, kita simpan di Infositor. Bisa seperti ini. Nah, nanti bisa kita tulis. Nah, untuk file, apa namanya, untuk angka-angkanya ini. Ada di folder result ya, Bapak Ibu. Nanti bisa coba mencek lagi. Nah, biasanya ada kasus nih, Bapak Ibu. Ini hasil membelikan saya, hasil disertasi saya ya, Bapak Ibu. Nah, struktur ini kita bisa mengukap yang namanya hybridisasi. Jadi, spesies yang berbeda, ternyata terungkap mengalami perkawinan, dan ada individu hybrid. Jadi, hybrid individu yang berbeda. VamosERS. achte ikan. Nah, ternyata terungkap. Nah, ternyata terungkap dan tempat. Nah, sudah jahami. Nah, ternyata terungkap. Nah, ternyata terungkap. Nah, ternyata terungkap. Jadi selain kita menentukan struktur genetik, kita juga bisa mengutam adanya individu hybrid pada suatu populasi. Nah ini, misalnya sampel seperti ini, ini menggunakan CO1 sitoproble di loop sama mikrosatelit. Jadi selain menggunakan data mikrosatelit, kita bisa menggunakan data di ambitokondria. Nah, ini secara konsisten, ini yang merah ini spesies bubalus depresi cornis, kalau yang biru ini bubalus corellasi. Nah, ternyata secara konsisten ada individu yang menunjukkan percampuran genetik. Padahal dia dua spesies yang berbeda, Bapak Ibu. Ternyata ada satu individu yang memiliki komposisi genetik merah dan komposisi genetik biru. Nah, ini warna merah, 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 biru. Nah, ternyata setelah kita konfirmasi dengan karyotipe, dengan kromosok, memang individu juga melalui, apa namanya, apa namanya, morfologi. Ternyata ada individu yang mengalami hibrid, spesies yang berbeda melalui perkawinan, dan ini hasil hibridnya. seperti itu. Jadi, ini menarik sekali, Bapak Ibu untuk membuka peristiwa hibridisasi pada sampel kita. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai tadi untuk struktur genetik. Nah, tadi ada pertanyaan. Nanti saya selesai dulu. Tadi pertanyaan dari... Bisa memberi contoh input data ke jenalex yang berasal dari sebuah. Jadi, sekilas seperti ini, Bapak Ibu. Nanti ya, Bapak Ibu bisa mencoba di rumah. Ini misalnya, ini saya close dulu. Ini saya close. Ini jenalex. Nah, misalnya ini tampilan dari jenalex. Kemudian kita add in. Nah, setelah itu kita buka fitur jenalex. Nah, kemudian kita import data. Ada pilihan genotype, sequence, genpop, dan sebagainya. Kita coba yang sequence. Nah, disini ada beberapa pilihan. Ada yang berbentuk nexus, ada bentuk pasta, dan lainnya. Coba kita masukkan pasta. Kita juga bisa melihat, mencari haplotype dari jenalex, soalnya Ibu. Jadi, kita ingin mencari haplotype, kita bisa cari juga lewat sini. Nah, muncul. Kemudian kita cari file pasta kita. Terus kemudian, kita lihat sini ya. Misalnya ini pasta ya. Jadi, banyak sekali ya fitur dari jenalex ini selain. Nah, ini hasil kita coba. Nah, ini nantinya hasilnya, Bapak-Ibu. Tadi, Ibu siapa? Tanya. Ibu Lili ya. Jadi, ada hasilnya seperti ini, Bapak-Ibu. Ini sequesternya sama sebenarnya tampilannya dengan Mega, dengan aplikasi yang lain. Tapi, kita bisa masukkan sampel-sampel kita. Ini 478 itu artinya jumlah basa. Ini seperti ini. Sama sebenarnya 5 Mega. Nah, lebih lengkap ini fiturnya nanti kalau kita ke jenalex. Nah, ini polimorfisme DNA-nya. Jadi, Bapak-Ibu bisa langsung tahu DNA yang bervariasi pada sampel-sampel kita. Nah, ternyata ada dari semua sampel kita ada 20 sequesternya yang polimorfis. Nah, ini posisinya langsung ditulis di belakang atasnya. 13, 23, sampai 4, 7, 6. Nah, ini menarik sekali ya, Bapak-Ibu. Kalau kita lihat seperti ini. Terus kemudian kita bisa informasi haplotep-nya, Bapak-Ibu. Mengungkap informasi haplotep dari sampel kita. Nah, ternyata dari 50-an sampel ada 19 haplotep. Ini ada haplotep.com-nya. Nanti haplotep sendiri kita bahas di sesi selanjutnya ya, sesi kedua. Nah, ini untuk memberikan contoh. Tadi Ibu Lili tanya bagaimana cara masukan dari data sequence. Seperti ini Ibu. Kemudian ada pertanyaan. Ingin bertanya bagaimana menentukan jumlah marker genotype kurulasi spesifik yang IPL. Biasanya, kalau di mikrosatel ini, coba saya lulus dulu ya. Kita perlu memeriksa apakah mikrosatelit kita yang pertama polimorfik atau tidak. Nah, karena ketika marker kita meskipun jumlahnya ada 20 marker, tapi semuanya tidak polimorfik. Itu tentu percuma, Bapak-Ibu. Jadi kita harus melihat apakah sampel kita polimorfik, mikrosatelit kita polimorfik atau tidak. Jadi polimorfik itu ada variasi. Tidak monomorfi. Kalau monomorfi, semua individu sama-sama. Tidak ada variasi. Itu yang pertama. Kemudian, kita melihat itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya adalah ada istilahnya Alec Dropout. Nah, ini secara statistik kita bisa lihat menggunakan program mikrochecker. Seperti itu bisa. Kemudian, kita bisa menggunakan, di sini ada PID. Kalau di mikrochecker, nanti Bapak-Ibu ada istilah yang namanya null alel. Di mana alel tersebut, ternyata misalnya kita menggunakan 15 alel, 15 lokus mikrosatelit. Kemudian, dari 15 lokus mikrosatelit tadi, ada yang, ada lokus yang null, atau alelis dropout. Ada 5 misalnya. Jadi ada ke tangan di mikrochecker. Nanti saya share di Google Drive ya, Bapak-Ibu, kalau diperlukan. Kalau misalnya dari 15 sampel tadi, ada 15 lokus tadi, ada 5 alelis dropout. Maka 5 alelis dropout tadi dihilangkan. Hanya perlu 5. Nah, biasanya untuk analisis genetika populasi, itu biasanya 50 lokus itu sudah cukup. biar untuk analisis mikrosatelit. Kemudian kalau kita menggunakan, sebenarnya ada juga fitur di sini, di add-in, apakah jumlah mark yang kita gunakan sudah optimal atau belum. di sini. Sayanggara. 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 sambil menuju pertanyaan yang lain ini ada Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan dari Pak Roni Kunda jadi, apakah ada syarat jumlah sampel untuk analisis gunakan gen ALEKS atau kajian mikrosatlet? jadi, untuk analisis genetika operasi ada paper yang menjelaskan untuk analisis genetika populasi itu minima ada 25 ada yang bilang sampai 30 juga ada terima kasih jadi, untuk beberapa sampel itu sepemahaman saya ada 25 sama 30 tapi untuk referensinya saya sedang cari ya mungkin saya bisa share ke Bapak Ibu di folder jadi, untuk jumlah populasi bukan populasi, jumlah individu dalam populasi itu ada berapa? jadi, setiap populasi misalnya kita melihat ada 5 populasi nah, setiap populasi ini minimal ada 25 individu secara statistik untuk optimalnya dan ada yang bilang 30 tapi menurut saya 25 sudah cukup untuk identifikasi genetika populasi oke, seperti itu Pak Reni Gunan jadi, ada referensi yang menuliskan 25-30 ini itu unikrus satelit terutama di dalam analisis genetika populasi nah, untuk referensinya saya pernah pakai tapi saya luar benar-benar ya, mungkin Bapak Ibu silahkan jika ada yang pertanyaan lain selamat menikmati nah, ini contohnya kalau dari Hel itu 25-30 individu setiap populasi sudah cukup jadi, ini jadi, ini sampling made mikrosatelit warbas nah, ini kalau berapa sih jumlah yang ideal untuk analisis genetika populasi menggunakan mikrosatelit jadi, kalau dari Hel, salah satu dari peneliti Hel itu minimal 25-30 itu sudah cukup untuk akurat alal fregansialan kita jadi, dia menggunakan pengujian secara statistik ternyata 25-30 itu sudah stabil hasil dari asis fregansialnya ini 35-35 ini ketika ada 35 sample mulai stabil 30 sample sudah stabil 35-30 jadi, saya sudah sebut ini 25 nah, ini kalau Bapak Ibu ingin melakukan sampling utama untuk spesies yang tidak dilindungi karena kalau spesies dilindungi 25 itu sudah sangat banyak sekali dan sebuah pengecualian tersendiri untuk spesies yang terancang punah kalau spesies yang jumlahnya masih banyak saya haran saya 25 sample sudah bagus nah, kalau misalnya untuk DNA sendiri ada yang ingin untuk DNA berkoding sendiri misalnya DNA berkoding atau DNA untuk konten yang lain jadi, ada yang bilang 15 sudah cukup seperti RUHO ini kemudian ada yang HONSTAP itu 15 sudah cukup dari penelitian HENG jadi, ada yang macam Bapak Ibu ya tapi, saran saya di atas 15 untuk konten yang DNA nah, ini yang ZENG yang bertanya estimating sample size for DNA berkoding itu menyarankan 15 15 individu ok oh iya, boleh pak nanti saya mungkin saya upload juga ya di drive ok, Bapak Ibu silahkan jika tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang ingin tahu lebih jauh lagi semua prosedur yang telah saya jelaskan tadi Bapak Ibu itu sudah saya tulis di materi yang telah saya upload di Google Drive ya ini ada konversi struktur 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 harvester tidak ada ok sip mungkin sekian dulu dari saya Pak Sebagio jika rekan-rekan tercipal yang ditanyakan boleh juga Mas ZENG untuk yang Gen Alex itu ada fasilitas untuk menghitung mantel tes tidak Mas ZENG? ada, ada mantel tes ada ya jadi untuk mengetahui ini apa korelasi antara genetic distance dengan geografinya ya nah, iya Jadi, contohnya ini, jadi ada yang istilahnya IBD, IBD, jadi IBD itu banyak digunakan untuk genetika populasi, di mana ada istilah Isolation by Distance. Isolasi yang disebabkan karena jarak geografis. Cara menghitungnya ini... Jadi, ini sampel kita, ini sampel saya, sampel kami yang di ICS naik, sampel gajah, terus kemudian kita analisis jarak genetiknya dengan cara ekib jetalex, kemudian di stand ini ke genetik dulu, kemudian kita default ini. Oke... Sepertinya ada yang... Oh, iya... Ini sampelnya bukan itu... Ini datanya... Nah, datanya yang kita masukkan nanti seperti ini, Bapak Ibu. Kita ada koordinat X dan Z nya, jadi kalau ada GPS, kita masukkan sebelah kanan, ini data mikrosatelit kita yang sama seperti tadi, kemudian di samping kanan itu ada data GPS kita. X nya berapa, Y nya berapa. Nah, kemudian setelah itu kita ubah ke jarak genetik. Saya coba dulu, Bapak Ibu ya. Karena sudah lama datanya disini. Nah, ini seperti yang bukan. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Tadi saya cari lagi kalau misalnya diperlukan. Nanti caranya, ini yang pertama adalah distance. Pertama jarak genetiknya dulu. Nah, setelah muncul, nanti jarak genetiknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jarak genetiknya muncul berupa matriks BBSID 8 dengan BBSID yang 3 itu 8 seperti ini. Muncul seperti ini nanti. matriks jarak genetik antar sampel kita. Nah, selanjutnya. Kemudian untuk jarak geografis, ini jen Alex, kemudian distance, kemudian geografik. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini dalam satuan, tergantung kita, dalam satuan kilometer ya. Eh, meter, Ibu. Dalam satuan meter. Dan 10 meter, Nah, ini jarak geografiknya. Nah, kemudian untuk mantel testnya seperti apa. Nanti kita di sini. Jane Alex, kemudian mantel test. saya ingat-ingat dulu. Payen. Three distance matrix. Oh, bukan, bukan. Oke. Nah, ini. X-nya matrix. GED itu jarak geografik distance. Geografik distance, jarak geografis. Kemudian Y-nya, genetic distance. Kita pilih worksheet yang di genetic distance. Di sini. Nah, ini tadi genetic distance di sini. GED. Kita klik GED. Kemudian OK. Nah, ini sedang running. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ternyata di sini P-nya, P-value-nya. Yang dilihat P-value-nya ya. Itu lebih dari 0,05. Ya, lebih dari 0,05. Kemudian ya. Itu 0,05. Sehingga tidak ada, apa namanya, tidak ada korelasi antara jarak genetik dengan jarak geografis. Nah, kecuali kalau grafiknya nanti tajam seperti ke atas ini ya. Dan P-value-nya lebih rendah, dikurang dari 0,05. Nanti itu menunjukkan bahwa semakin jauh jarak genetik, maka semakin jauh juga jarak geografis. Nah, kalau pada hasil ini, tidak ada korelasinya jarak genetik dengan jarak geografis. Artinya, individu sampel kita mampu bermigrasi kemanapun yang menjangkau seluruh sampel kita. Sehingga, isolasi bakar najar genetik itu tidak berlaku pada sampel kita. Nah, ini saya cari contoh lagi, yang isolasi by distance, yang positif ya. Nah, ini contoh yang positif. Ini kelihatan jelas banget ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau misalnya berhubungan, nah ini, semakin jauh jaraknya, kilometernya, semakin tinggi juga jarak genetiknya. Nah, ini kelihatan menonjol sekali ya. Nah, ini jarak genetik dan jarak geografis. Semakin jauh ada polanya, semakin jauh jarak geografisnya, maka akan semakin jauh juga jarak genetiknya. Nah, ini, tapi kalau pada sampel ini yang saya tunjukkan, itu tidak ada korelasi ya. Karena P-nya, revaluinya di atas 0,4. Jadi, tidak ada jarak hubungan antara jarak genetik dan dengan jarak geografis. Nah, seperti itu. Seperti itu, Pak, sebagian mungkin ya. Jadi, bisa digunakan untuk identifikasi atau tes mantel atau mantel tes untuk mengetahui isolation by distance. Ya, Mas. Terima kasih. Jadi, ini tambahan buat Bapak-Ibu sekalian yang ikut ya. Jadi, biasanya kan sampel diambil dari berbagai macam lokasi yang berbeda. Nah, kadang ingin mengetahui apakah ada keterkaitan antara jarak genetik dengan jarak geografis dengan menggunakan software ini kan sekaligus semuanya itu hampir bisa dikerjakan. Lebih efektif. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau yang ingin didiskusikan, mungkin kita bisa istirahat dulu. Nanti kita mulai lagi tepat pukul 13.00. Kita akan masuk lagi. Untuk materi yang terakhir itu mengenai rekonstruksi dan analisis heterotip network. Jadi, ini juga sangat menarik. Jadi, ini merupakan ujung dari kegiatan ini. Kita susul lagi nanti untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Nanti kita tetap berkolaborasi dengan BCS. Dan juga terutama untuk yang ingin mengadakan joint research bersama dengan Mas Endi. Jadi, ini sangat terbuka sekali. Yang tadinya tidak kenal, tidak tahu, sekarang jadi memahami dan mungkin ada keinginan untuk menjalin kerjasama. Itu kan sangat menarik sebabnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian untuk sesi pagi, sesi pertama. Saya nyatakan selesai dan kita tutup sebentar. Nanti kita buka lagi sesi kedua jam 13.00. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat makan siang. Kita ketemu lagi nanti jam 13.00. Terima kasih Mas Endi. Oke, saya Pak jadi host. Buat saya kembali jadi host. Oh ya. Tidak. Bagus. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati